Dua remaja anggota geng motor yang meresahkan di Kabupaten Pati berhasil dipekuk oleh jajaran Satreskrim Polres Pati. Geng yang diberi nama Headless ini seringkali melakukan pengeroyokan dan pengerusakan kendaraan. Kedua remaja berumur 18 tahun tersebut yakni RAF dan DAT. Geng motor ini mempunyai puluhan anggota dan selalu main keroyokan ketika beraksi. Mereka juga membawa senjata tajam celurit dalam aksinya. Geng motor tersebut biasanya mencari mangsa di malam hari dan menyerang korban yang berkendara sendirian. Modusnya mereka berburu mangsa orang yang berkendara sendirian dan berusaha mengambil barang milik korban. Mereka telah melakukan aksi pengerusakan dan pengeroyokan di sejumlah lokasi berbeda seperti di Jalan Kebengjoyo, Alun-Alun Pati, Perempatan Jago, Mukti Harjo, dan di Jembatan Tanjang Pati. Selain berhasil meringkus dua anggota geng motor, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti yakni satu unit sepeda motor, mobil, dan celurit. Pelaku mengaku telah melakukan aksinya enam kali di tempat kejadian yang berbeda. Mereka juga mengaku melakukannya selalu dalam kondisi mabuk. Kapolres Padi AKBP Christian Tobing mengatakan, anggota geng motor ini rata-rata masih remaja dan di bawah umur. Oleh karena itu pihaknya bertindak cepat karena sangat meresahkan dan mengganggu masyarakat dalam menjalankan puasa. Selain itu, mereka juga menggunakan senjata tajam dalam melakukan aksinya. Geng motor dengan nama headless atau dalam artinya tanpa kepala yang melakukan tindakan-tindakan bersama-sama dan keunggung melakukan kekerasan di dalam korang atau barang pasal 170 ayat 1 KUHP. Jadi untuk tersangkannya, kita menamankan ada dua orang. Yang pertama inisial RKF, kemudian yang kedua inisial DAT. Kini kedua pelaku harus mendekam di sel penjara Pola Sepati. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 170 ayat 1 KUHP melakukan tindakan pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang pasal 170 ayat 1 KUHP. Kedua anggota geng motor terancam hukuman penjara selama lima tahun.